Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Arslan Senki Dan satu lagi topik yang berjudul Soukoku no Altair, anime barokah yang terinspirasi dari sejarah Otoman Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Mengapa Arab tidak membantu Palestina menurut anime Soukoku no Altair Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kecerian Sehingga masih bisa menikmati suguan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Ya, jika sebelumnya kita telah mengupas tuntas seluk beluk dari serial manga dan anime berjudul Soukoku no Altair yang diciptakan oleh seorang kreator manga bernama Kotono Kato Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih membahas tentang pesan-pesan Islam dan ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam anime barokah satu ini Yap, seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya bahwa anime ini memang benar-benar terinspirasi Dari sejarah kekhalifahan Turki Usmani pada zaman keemasannya Dimana konflik yang banyak dimasukkan dalam serial ini adalah konflik persaingan antara kekaisaran Bizantium Roma melawan kekhalifahan Turki Usmani Dan btw, karena akhir-akhir ini berita tentang permasalahan antara konflik Israel yang kembali menjajah Palestina, kembali hangat di pemberitaan nasional dan internasional Maka mungkin akan sangat relevan jika kita mengupas bagaimana sebenarnya solusi yang ditawarkan anime Soukoku no Altair dalam mengatasi permasalahan dan konflik yang terjadi di Palestina dan Yerusalem tersebut Ya, sesuai dengan judul, topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang mengapa negara-negara Arab tidak mau membantu Palestina Ya, sepertinya tema ini benar-benar sangat sesuai dan relevan dengan salah satu pesan yang terkandung di dalam anime Soukoku no Altair ini Karena ternyata anime ini memiliki jawaban logis tentang pertanyaan tersebut Ya, tepatnya pada anime Soukoku no Altair episode ke-5 hingga ke-8 Yang menceritakan tentang kerajaan bernama Poinisia Dimana disana diceritakan bahwa pada saat itu sedang terjadi ketegangan yang berakhir dengan sebuah peperangan antara negara Poinisia dan kekaisaran Balterine Poinisia yang bisa dikatakan sebagai negara kecil pun akhirnya digempur habis-habisan oleh kerajaan Balterine Yang memang telah menjadi antagonis utama dari anime ini Ya, di episode ke-5 dari anime ini kita diperlihatkan terlebih dahulu latar belakang dan penyebab terjadinya peperangan antara kedua kerajaan tersebut Dimana perang ini disebabkan oleh keengganan kerajaan Poinisia untuk menerima permintaan diplomasi dari kerajaan Balterine yang ingin mendirikan pelabuhan militer di negara tersebut Penolakan itu sendiri di latar belakangi karena permintaan tersebut dianggap sebagai penghinaan oleh publik Poinisia Dan ditambah lagi karena adanya rasa nostalgia mereka pada sejarah masa lalu kerajaan Poinisia di masa kemasannya Dimana kerajaan Poinisia adalah salah satu kerajaan tua yang dimana pada saat masa kemasannya Mereka menjadi pusat perdagangan di seluruh benua sentro selama hampir 3000 tahun Tetapi dengan bergantinya zaman negara tersebut akhirnya semakin menurun dan semakin menurun Karena kebijakan dari pemerintahan yang tidak siap dengan arus globalisasi dari perdagangan internasional Ditambah lagi adanya praktek korupsi dan bermewah-mewahan di lingkungan kerajaan Selain itu penurunan tersebut juga dilatar belakangi oleh banyaknya negara-negara baru yang menjadi saingan dari negara tersebut Karena alasan itulah akhirnya para pemimpin-pemimpin dari negara tersebut merasa perlu untuk menyatakan sikap tegas kepada kerajaan Balterine Dan berusaha untuk menunjukkan kembali bahwa kerajaan Poinisia masih kuat dan memiliki harga diri Keputusan itu juga disebabkan karena kerajaan Poinisia memiliki hubungan diplomatik yang cukup kuat dengan sebuah kerajaan maritim bernama Republik Venedik Dalam hubungan diplomatik itu dikatakan bahwa Venedik berjanji akan membantu kerajaan Poinisia jika mereka menghadapi permasalahan ataupun terlibat dalam peperangan dan agresi militer dari negara manapun Singkat cerita, perang antara kekaisaran Balterine melawan Poinisia akhirnya tak dapat dihindarkan Selama 15 hari pertama, semenjak kapal-kapal perang Balterine melancarkan serangan bertubi-tubi ke benteng kokoh yang melindungi kerajaan Poinisia tidak ada kendala berarti yang menimpa mereka Benteng tersebut dan para pasukan pertahanan dari Poinisia ternyata masih tangguh untuk bisa ditembus dan dikalahkan oleh angkatan laut dari kerajaan Balterine Ya, benteng tersebut memang sangat dikenal akan kekokohannya dan belum ada satupun pasukan yang bisa menembusnya selama berabad-abad lamanya Namun semakin berjalannya waktu, permasalahan pun mulai muncul satu persatu Bantuan pasukan angkatan laut yang dijanjikan Venedik tak kunjung datang Akibatnya, Poinisia yang sama sekali tak memperhitungkan bahwa peperangan akan berlangsung lama mulai kehabisan persediaan makanan dan sumber daya Karena jalur logistik dan perekonomian negara tersebut benar-benar lumpuh akibat pengepungan yang dilakukan kerajaan Balterine Hingga akhirnya petaka pun terjadi Strategi brilian dari para komandan perang kerajaan Balterine akhirnya berhasil menembus satu-satunya benteng pertahanan yang melindungi kerajaan Poinisia Kerajaan itu pun akhirnya takluk Mahmud yang mengetahui hal itu akhirnya berusaha menembus pengepungan angkatan laut Balterine dan berusaha menemui langsung pimpinan negara Venedik Dan beruntung ia berhasil keluar dari kerajaan dengan cara menaiki sampan kecil dan menyusup diantara kapal-kapal musuh di malam hari Setelah ia selamat dan sedikit lumayan jauh dari wilayah kerajaan, ia secara tidak sengaja bertemu dengan kapal-kapal perang negara Venedik Mengetahui kerajaan Poinisia telah tumbang ditaklukkan oleh kerajaan musuh Komandan armada pasukan Venedik pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan misi mereka membantu Poinisia menghalau serangan Balterine Mereka pun akhirnya kembali ke negara mereka Sesampainya di Venedik, Mahmud pun meminta bertemu langsung dengan penguasa negara tersebut yang bernama Doge Lucio Dan ia pun menanyakan, kenapa Venedik tidak membantu kerajaan Poinisia dalam menghadapi kerajaan Balterine Doge Lucio pun menjawab, dia menjalin kerjasama dengan Poinisia bukanlah atas dasar saling percaya satu sama lain Melainkan atas dasar keuntungan bagi negara masing-masing Selama kerajaan Balterine tidak berniat buruk pada negara mereka, maka Venedik tak akan mau berperang dengan kerajaan Balterine Ya, persen yang bisa kita ambil dari adegan ini adalah, setiap negara yang berperdoman pada nasionalisme Pastilah selalu akan mementingkan kepentingan negaranya sendiri terlebih dahulu dibandingkan kepentingan negara lain Jika kebijakan-kebijakan yang diambil tidak membuat sebuah keuntungan bagi negaranya sendiri Maka mereka tidak akan berani untuk membuat sebuah kebijakan luar negeri seperti menyerang negara lain atas dasar agama Maka jangan heran jika akhirnya banyak dari negara-negara Arab saat ini yang tidak mau membantu Palestina dari penjajahan Israel Karena hampir seluruh negara-negara di dunia ini terbentuk atas asas pedoman berdasarkan nasionalisme Dan sudah pasti mereka tidak akan mau menyerang Israel, karena perbuatan tersebut tidak membuat keuntungan sama sekali bagi mereka Ya, karena itulah banyak para ulama-ulama yang berpendapat bahwa alfobia alias fanatik terhadap batas-batas kelompok seperti negara Sebenarnya sedikit bertentangan dengan asas ajaran Islam Namun bukan berarti juga kita harus membenci negara dan berbuat makar terhadap negara karena hal itu Yang ditekankan dalam larangan beralfabiah adalah sama seperti apa yang diilustrasikan dalam anime Fou Koku no Alter Yaitu tidak peduli kepada saudara kaum muslimnya yang tersakiti di belahan dunia lain Dan selalu mengutamakan kepentingan negara dibandingkan agama Seperti yang dikatakan Rasul dalam hadis yang berbunyi Barang siapa mati dalam bendera kebutaan Marah karena alfobia Berperang karena alfobia dan mengajak kepada alfobia Maka seperti kematian masa jahiliyah Hadis riwayat Ahmad dan muslim Dan dalam hadis lainnya juga dikatakan Seorang wanita dari penduduk Palestina yang disebut Fasilah Mendengar ayahnya bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah apakah termasuk alfobia jika ada seseorang yang cinta kepada kaumnya Nabi bersabda Bukan alfobia adalah seseorang membantu kaumnya untuk berbuat kezaliman Hadis riwayat Ahmad Sedangkan dalam Islam, ajaran Islam lebih mengenal dan selalu mengutamakan yang namanya Ukwah Islamia Seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi Mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit Maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan turut merasakan sakitnya Hadis riwayat Bukhari dan muslim Iya dari hadis diatas bisa disimpulkan bahwa persamaan umat Islam itu adalah layaknya seperti satu tubuh Tidak terpisah-pisah dan tidak bercerai-cerai By the way, jika kita definisikan sebuah tubuh makhluk hidup yang sempurna dan sehat Pastilah ia harus memiliki komponen-komponen wajib yang dimilikinya Misalnya seperti komponen kepala yang berjumlah satu buah Lalu ada juga dua tangan dan dua kaki Namun permasalahannya adalah saat ini umat Islam yang dikatakan sebagai satu tubuh Ternyata sama sekali tidak layak dikatakan sebagai satu tubuh yang utuh Karena saat ini seolah-olah tubuh umat Islam telah dicincang dan dimutilasi Oleh ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan ajaran ukuah Islamnya Bahkan hingga saat ini pun tubuh umat Islam sama sekali tidak memiliki komponen terpenting dari sebuah tubuh Yaitu sebuah kepala alias pimpinan pemerintahan yang mengatur dan melindungi Segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Islam di seluruh dunia Baik itu ritual, hukum, politik dan lain sebagainya Itulah kenapa seorang khalifah bisa dikatakan sangat penting ada di dunia ini Perannya tak akan bisa digantikan oleh jabatan apapun Apalagi jika jabatan tersebut hanyalah menaungi negara tertentu saja Ya memang terakhir kali tubuh Islam ini memiliki kepala yang utuh sebagai pemimpin dari tubuh ini Adalah ketika kehalifahan Turki Usmani masih berkuasa di muka bumi Dan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kehalifahan Turki Usmani telah runtuh Karena tekanan dari berbagai pihak Maka jangan heran jika akhirnya Palestina terasing di tanahnya sendiri Sedangkan Yahudi Israel justru bersatu dalam satu negara yang bernama negara Israel Dan tak mengherankan jika akhirnya hadis Rasul yang mengatakan bahwa Umat Islam akan menjadi seperti buih di lautan terbukti benar dan benar-benar terjadi Karena umat Islam saat ini terpecah-pecah menjadi berbagai negara Dan tidak lagi berasaskan pada ukuah Islamnya Lalu bagaimana dengan organisasi kerjasama Islam atau OKI? Apakah organisasi tersebut merepresentasikan persatuan Islam yang sebenar-benarnya? Yap, organisasi perserikatan ini memang menjadi tempat bagi negara-negara Islam berkumpul dan berunding Namun perserikatan tetaplah perserikatan Perserikatan tidak dapat dikatakan sebagai satu tubuh Karena sebuah perserikatan tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi ranah internal dari para negara-negara anggota Lalu bagaimana caranya mereka menekan negara Israel secara politik maupun militer? Jika mereka saja tidak memiliki kewenangan untuk memerintah ataupun mengintervensi militer para negara-negara anggota KOI untuk menyerang Israel Ya, kembali lagi perserikatan hanyalah perserikatan Dalam perserikatan negara bisa dikatakan bahwa posisi semua negara-negara tersebut adalah sama Tidak ada yang lebih dominan ataupun yang lebih rendah dari yang lainnya Ya, hal ini juga sedikit disinggung dalam anime Sokoku no Altair di episode ke-9 Dimana pada saat itu diceritakan bahwa negara Turki mendapatkan tekanan dan pemberontakan dari negara-negara yang selama ini berada di bawah perlindungan negara Turki Mereka menuntut Turki agar mau menciptakan kesetaraan posisi antara negara-negara kecil tersebut dengan negara Turki Dan diceritakan bahwa permasalahan ini akhirnya dibahas di dalam rapat Parlemen Turki Parlemen terbagi menjadi dua, ada yang mendukung dan ada juga yang menolak ide tersebut Zaganospatia adalah salah satu orang yang sangat menentang keras ide tersebut Dia mengatakan bahwa jika sistem tersebut direalisasikan, maka persekutuan tersebut akan segera runtuh dengan sendirinya Ya, kata-kata Zaganospatia itu menjadi logis Karena jika semua posisi negara di persekutuan atau perserikatan menjadi sama Maka semua negara akan sama-sama menjadi pemimpin Dan akan terjadi pembangkangan perintah dan hukum di sana-sini Dan yang lebih parah lagi bisa saja para negara-negara anggota tersebut mengundurkan diri dari perserikatan tersebut Ya, jikapun perserikatan tersebut memiliki seorang pemimpin Pemimpin tersebut tidak akan memiliki kewenangan untuk memerintah negara-negara anggotanya Contohnya adalah seperti apa yang terjadi di dalam organisasi persekutuan Oki ataupun PBB Sang pemimpin dari persekutuan tersebut tidak dapat memerintah semua negara-negara anggota dari Oki ataupun PBB untuk menyerang Israel secara militer ataupun politik Karena hal itu tidak memiliki dasar hukum sama sekali Yang mereka bisa lakukan hanyalah meminta-minta, mengemis tanpa adanya langkah nyata dan real dari organisasi-organisasi tersebut Namun saya rasa jika Oki mengubah sistemnya Sehingga ia memiliki satu pemimpin yang memiliki peran besar bisa mengintervensi dan memerintah negara-negara anggotanya Serta tidak ada satu pun dari negara-negara tersebut yang diperbolehkan menentang perintah pemimpin tersebut Saya rasa pemimpin seperti itu sudah bisa dan layak dianggap sebagai khalifah Karena sejatinya peran khalifah hanyalah sebagai kepala bagi tubuh umat Islam di dunia Entah mau seperti apapun sistem politiknya Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Mengapa Arab tidak membantu Palestina menurut anime Sokoku no Altair Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat agakologi Terima kasih telah menonton!